Iya, selamat malam teman-teman semua dan ini adalah episode pertama dari Deep Dive Jurusan. Hari ini kita akan bahas jurusan yang cukup menarik ya, yaitu teknik sipil. Waktu saya kuliah, teknik sipil ini jadi salah satu jurusan yang diminati oleh anak SMA. Jadi makasih buat yang hadir, jangan khawatir nanti juga akan ada dalam bentuk podcast di 1sks.id lalu nanti akan ada di Youtube ya, tapi yang hadir bisa langsung nanya sama narasumber kita hari ini. Jadi perkenalkan nama saya Chris, saya founder dari 1sks.id dan ini adalah program baru, biasa saya buka kelas workshop dan juga coaching, namun sekarang kayaknya saya ingin, targetnya adalah di tahun 2024 ini ada 40 episode ya, jadi 40 jurusan kita akan bedah bersama selama kurang lebih 1sks. Jadi buat teman-teman SMA mungkin yang nggak familiar 1sks itu 1x50 menit ya, dan harus familiar sama istilah kampus, supaya nanti pas masuk kampus juga bisa beradaptasi. Nah tujuannya hari ini itu mengenal teknik sipil, prospeknya, kemudian ada apa aja di teknik sipil, kebetulan narasumber kita ini berasal dari teknik sipil Institut Teknologi Bandung, Akatan 2020. Nanti kita akan tanya-tanya buat yang hadir live, langsung tanya lewat chat aja, boleh. Kalau mau lisan maka nanti harus tunggu sampai menit ke-45 atau menit 50. Oke, kita langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini itu ada namanya Andri Andriansah, jurusan teknik sipil 2020. Silahkan Andri buat yang belum kenal, belum familiar, bisa kenalan walaupun tadi saya udah sebut namanya, mungkin ditambahin asal SMA sama sekarang lagi sibuk ngapain. Ya baik, sebelumnya perkenalkan kembali kakak dan adik-adik semuanya. Nama saya Andri Andriansah, saya mahasiswa teknik sipil ITB 2020. Saya asal dari SMA Nabi 2 Cimahni. Waktu saya masuk ke ITB, jalur penerimaannya saya... Eh, commute, commute. Kenapa commute? Oke, lanjut. Untuk kesibukannya apa, karena sekarang saya menuju semester 8, jadi kesibukan sekarang paling persiapan untuk tugas akhir, dan saya mengikuti kegiatan ICE sebagai ring 1, di mana saya menjadi kabin. Eh, commute terus. Oke. Tadi kepencet kali ya. Oke, jadi Andri Andriansah ini teknik sipil, masuk lewat jalur undangan ya, SNMPTN, walaupun sekarang beda nama, namanya SNBP kalau nggak salah. Jadi tiap tahun beda-beda, sebenarnya itu sama aja kok, ada undangan, ada tulis, ada mandiri ya. Oke, Andri, kita mau mulai ngobrol-ngobrol, tadi udah perkenalan, jalur penerimaannya juga tadi udah sharing ya. Terus ada alasan khusus nggak kenapa sih milih teknik sipil? Atau ini justru pilihan dua atau pilihan pertama, masuk FTSL dulu waktu SMA? Sebenarnya kalau pertanyaan itu, FTSL saya jadikan pilihan pertama sih, Kak. Emang saya pengen masuk ke teknik sipil sebelumnya. Nah, terus yang jadikan konsiderasi saya masuk teknik sipil itu, ada beberapa hal sih, Kak. Di antaranya ada keresahan pribadi saya juga, dan juga motivasi diri untuk keresahannya apa. Karena saya waktu kecil itu kayak bingung gitu. Kayak Indonesia itu, kadang di berita itu kayak pembangunannya banyak yang mangkrak segala macem. Nah, di situ itu saya merasa kayak penasaran gitu loh, apa yang terjadi dalamnya. Terus, waktu kecil itu saya senang bermain Lego juga gitu sih, Kak. Jadi, kalau main Lego kan kayak untuk nyusun gitu kayak gampang. Nah, kalau kayak gedung gitu, saya penasaran gitu. Jadi, saya minat teknik sipil itu dari keresahannya. Terus, kalau dari minat pribadi, saya ninjau ini sih, Kak. Karena menurut saya teknik sipil itu salah satu jurusan yang prospeknya itu ada dari zaman dulu hingga zaman nanti pun tidak akan pernah berhenti gitu. Karena walaupun pembangunan semuanya sudah dilaksanakan, tapi bakal tetap ada yang namanya proses maintenance atau pemeliharaan bangunannya sih, Kak. Jadi, tidak akan pernah habis. Apalagi Indonesia yang sekarang masih negara berkembang, yang sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, apalagi di tengah adanya pembangunan IKN itu sih, Kak. Jadi, makin tertarik, saya masuk teknik sipil. Itu sih, Kak alasannya. Oke. Jadi, bikin Lego, bangun-bangun. Walaupun kayaknya di kuliah nggak semudah itu ya. Ternyata susah hitungannya. Lalu tadi, itu bisa ingat nggak kapan lihat berita ada proyek mangkrak lalu ingin maksudnya tergerak untuk masuk teknik sipil? SMA atau ketika SMP gitu? Waktu dari SMP sih, Kak. Udah dengar berita itu banyak kan. Banyak berita gedung mangkrak. Oh, terus sama ini sih, Kak. Kalau teman-teman tinggal di Resimahi, mungkin tahu di dekat Tol Baros itu ada ini sih. Ada proyek mangkrakannya, Golden Tulip itu. Golden Tulip, ya? Iya. Oh, itu. Iya. Nah, cerita yang tadi tuh ada, kalau teman-teman nanti ikut workshop kami ya, di milih jurusan. Di situ ada namanya Defining Moments. Nah, momen-momen itu yang kayaknya, kalau nanti Andri bisa cerita juga, itu kan momen yang diingat ya. Oh, iya nih. Ada proyek mangkrak, lalu apa, lalu ingin masuk ke FTSL. Tapi waktu itu FTSL, kalau mungkin, kalau teman-teman belum familiar, di ITB itu tahun pertama itu fakultas. Betul ya? Beda dengan zaman saya. Zaman saya langsung jurusan. Nah, berarti memang sudah memutuskan untuk sipil. Nggak ke lingkungan atau ke... Satu lagi apa sih? Kelautan ya? Iya. Oke. Jadi memang sudah pengen masuk teknik sipil? Iya, Kak. Udah bulat dari awal masuk, mau FTSL udah mau teknik sipil. Oke. Nah, tadi kan apa yang dipelajari, kenapa milih jurusan teknik sipil, lalu mungkin teman-teman tadi udah lihat, sebenarnya teknik sipil itu ngapain? Nah, mungkin diceritain nggak? Sebenarnya teknik sipil itu ngapain? Lalu nanti kalau misalnya sudah lulus, ngapain gitu? Apa bedanya sama arsitek misalnya? Orang kan kayak, eh, sama-sama bikin gedung. Tapi sebenarnya bedanya apa sih? Oh, iya, baik, Kak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi teknik sipil itu apa sih? Jadi teknik sipil itu jurusan atau program studi yang mempelajari mengenai konsep kita merekayasa membangun sebuah konstruksi, infrastruktur. Nah, namun apa bedanya sih sama arsitek? Nah, yang dipelajari teknik sipil itu ini sih, mengenai konstruksi turalnya. Sedangkan kalau arsitek itu arsitekturalnya. Atau secara kasarnya, kalau teknik sipil itu membuat dari kosong hingga terpasangnya balok, kolom, dan pelat. Sedangkan kalau arsitektural, yang melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh teknik sipil. Nah, terus apa sih prospeknya yang menjadi mahasiswa teknik sipil untuk prospeknya sendiri? Jadi teknik sipil itu menjadi engineer teknik sipil. Nah, di sana tuh, kita tuh bisa menjadi kontraktor atau pihak yang mengerjakan suatu pembangunan dan bisa juga menjadi konsultan. Oke, jadi gini deh biar teman-teman familiar yang SMA. Kalau saya mau bikin bangunan, sebenarnya langkah pertama tuh apa sih yang harus dilakukan? Bikin bangunan, bikin jembatan, atau nanti kita akan ngomongin soal kelompok ahlian ya, akan ada irigasi dan transportasi juga. Tapi tadi Andri kan bilang kalau bikin satu building bangunan ya. Langkah pertamanya apa sih? Dan peran teknik sipil sebenarnya di mana? Kalau saya mau bikin sesuatu, struktur ya, atau bangunan. Jadi peranan teknik sipil dalam membangun suatu bangunan itu biasanya bermulai dari ini sih, Kak. Bermulai dari pengelolaan lahan atau pengelolaan lahan. Yang di mana untuk pengelolaan lahan sendiri itu dilakukan oleh teknik sipil bagian rekesa geoteknik. Nah, jadi dilakukan pemeliharaan lahan, lalu pemasangan fondasi. Karena setiap semua konstruksi itu harus ada fondasi untuk menopang struktur di atasnya. Lalu setelah adanya fondasi, dilanjutkan dengan pekerjaan struktural di dunia itu sih, kayak pemasangan balok, kolom, atau mungkin yang adik-adik belum tahu, balok dan kolom itu. Balok dan kolom itu bagian struktural pada konstruksi. Jadi, untuk kalau balok itu yang melintang secara horizontal, untuk kolom yang melintang secara vertikal. Kan biasanya di gedung-gedung kelihatan ya, Kak. Yang vertikal sama yang horizontal. Balok dan kolomnya itu sih. Oh, itu beda. Bentar, tadi apa yang begini? Yang apa ini? Vertikal? Yang ke atas itu vertikal, itu kolom. Kolom? Yang begini? Sedangkan yang horizontal itu balok. Oh, pantesan. Saya nggak ngerti sampai kamu jelasin tadi. Orang bilang pasang balok. Balok itu gimana? Apa yang vertikal, yang horizontal, atau yang diagonal ya? Oke. So, Andri udah tadi, kita udah briefing dan nyiapin beberapa slide untuk ngeliatin. Sorry kalau teman-teman cuma audio di podcast ya. Ini kalau ikut live bisa kelihatan. Sebenarnya dikasih ini, Andri, ini apa ya? Pertanyaannya adalah apa sih yang dipelajari teknik sipil? Dan mungkin ada slide yang mau ditunjukin. Tadi udah lihat beberapa gambar yang sebenarnya saya nggak ngerti. Itu apa? Jadi apa yang dipelajari di teknik sipil? Aduh, ini apa ini? Ini apa ini? Ini sih, Kak. Yang dipelajari di teknik sipil. Kalau di gambar yang pertama atau yang sebelah kiri, itu merupakan salah satu dari pekerjaan saya, dari tugas saya, yaitu saat kita hendak membangun jalan sikap gambar tersebut, ada di mata kuliah rancangan geometrik jalan. Jadi kita ditugaskan untuk membuat jalan dari suatu titik ke satu titik yang lain dengan kontur yang ada. Bagaimana sih jalan yang paling efektif? Yang paling efektif dari harga, dari kekuatan, segala macam. Karena kan untuk kontur yang berbeda itu perlu diperhatikan mengenai timpunan dan galian gitu sih kalau teknik sipil. Oke. Wah, menarik ya. Bentar. Jadi yang warna biru ini adalah jalannya ya? Iya. Jalannya, lalu yang itu ada konturnya. Konturnya itu kayak misalnya naik turun. Termasuk strukturnya nggak ada? Yang batu, pasir gitu? Nggak sih, kayak kalau di yang geometrik jalan, mau naik geometrik jalannya sendiri. Hanya geometrik aja ya? Lalu dicari yang paling efisien dari segi biaya? Yang paling efisien dari segi biaya dan kekuatan. Oke. Terus ini kan pakai computer simulation ya, yang sebelah kanan. Iya, Kak. Ini yang, jadi sebelum buat itu memang harus bisa buat gambar atau buat analisa di komputer dulu gitu? Enggak sih, Kak. Yang gambar satu sama gambar kedua itu gambar yang berbeda sih, Kak. Oke. Eh, pekerjaan yang berbeda. Oke. Oke, yang kiri jalan. Yang kanan ini apa? Kalau yang sebelah kanan bisa kita lihat, itu merupakan proses pengerjaan ini sih kayak pembangunan gedung. Itu ada, biasanya gedung-gedung itu matak oleh struktur. Di sini pada struktur beton sih, Kak. Oh, oke. Jadi sekarang dengan kecanggihan komputer, teknik sipil itu dibantu oleh komputer ya? Iya, Kak. Tapi kan dia dalam bentuk gambar ya? Jadi, artinya yang dipelajari itu apa aja? Ada gambarnya juga. Setahu saya kan ada yang namanya gambar teknik ya? Jadi yang dipelajari teknik sipil itu bisa kalian lihat, kalau ada pengerjaan tugas struktur beton ini kan hanya ada simulasi gedungnya berdiri. Nah, simulasi gedungnya berdiri itu, itu untuk hanya membantunya aja sih, Kak. Membantu apakah ada defleksinya sekian, apakah ada kemiringan sekian, segala macam. Namun selain dari menggunakan software yang ada, tetapi tetap menggunakan basic perhitungan struktural yang ada. Oke, basic perhitungan struktural itu apa? Fisika ya? Iya, matul fisika. Karena teknik sipil itu salah satu jurusan yang sangat terhadap dengan fisika sih, apalagi mekanika Newton-nya sih, Kak. Oke, nah ini kan tadi pertanyaannya apa yang dipelajari di teknik sipil ya? Itu kan banyaknya fisika ya, dan fisikanya mekanika Newton. Itu artinya kesetimbangan benda tegar kali ya. Sigma F, Sigma Torsi yang di SMA dipelajari kan? Oke, jadi haruskah anak yang masuk, atau disini mungkin teman-teman yang masuk teknik sipil, itu memang harus fisikanya harus baik? Ataukah gimana? Atau Andri sendiri misalnya apakah ketika SMA fisikanya cukup oke ya, kemudian masuk ke teknik sipil jadinya mudah ngikutin? Ataukah gimana? Kalau saya sendiri emang waktu SMP dan SMA itu pada dasarnya emang senang berfisika gitu sih, Kak. Oke. Senang berfisika. Tapi buat adik-adik yang mau masuk teknik sipil dan belum bisa banget fisika, jangan takut. Karena fisika yang kita pelajari itu hanya mengerucut ke bagian seperti mekanika Newton, kumpuk, hidrolika, dan termodinamika sedikit gitu sih, Kak. Oh, I see. Oke, oke. Ini ada gambar lagi atau nggak? Bukti yang tentang apa yang dipelajari di teknik sipil? Ada sih, Kak. Boleh, boleh. Kalau yang tadi, waktu kita membangun jalan dan struktur gedung kan, Nah, untuk yang sekarang, ada gambar waktu kita mau buat ini sih, Kak. Saluran irigasi dan renase yang sebagian atas. Itu tuh ada delineasi das kan namanya. Apa itu? Jadi, hal yang kita siapkan saat kita membangun irigasi dan renase, jadi aliran sungainya gitu sih, Kak. Daerah yang teraliri sungai. Oke. Jadi sebenarnya teknik sipil bukan cuma... Oke. Teknik sipil bukan cuma bikin bangunan ya? Ada bikin irigasi juga ya? Iya, Kak. Oke. Nanti kita ngomongin soal peminatan ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, jangan ragu. Langsung tanya aja. Nanti saya bisa tanyain. Yang bawah itu apa? Ini kayak ada tulangnya ya? Orang tuh nyebutnya apa? Tulang gitu? Maksudnya ada... Tulangan, Kak. Apa namanya? Tulangan. Kalau di teknik sipil nama. Jadi ini apa yang dihitung? Yang di bawah? Kalau yang di bawah itu pemodelan dari fondasi sih, Kak. Desain fondasi. Desain fondasi ya? Iya. Yang aku lihat di jalan gitu kan. Orang tuh bikin dari besi ya? Tadi. Itu yang itu tuh. Yang besi-besi itu ya. Habis itu kan dicor kalau nggak salah ya. Pakai beton ya. Oh, gitu prosesnya. Jadi semuanya harus dihitung dulu baru biar nggak asal bangun. Baru dikerjain ya? Iya, Kak. Oke. Ada ilustrasi lain? Apa yang dipelajari di sipil? Udah sih, Kak. Udah ya? Oke. Bisa tutup dulu. Nanti kita lanjutin di slide-nya ya. So, sebenarnya peminatan. Ini ada yang udah nanya peminatan ya. Peminatan teknik sipil, manajemen konstruksi. Oke, langsung aja. Ada peminatan apa aja? Thank you pertanyaannya. Ada peminatan apa aja di teknik sipil? Atau subjurusan? Atau kita nyebutnya? Apa sih? Kelompok ahlian ya? Kalau di ITB ya? Iya, oke. Berarti buka slide lagi. Tadi kayaknya udah disiapin. Jadi yang ditanya tuh manajemen konstruksi ada nggak? Ataukah? Yaudah, jelasin dulu coba. Subjurusan atau peminatan? Jadi subjurusan yang ada di teknik sipil ITB itu ada lima sih, Kak. Yang pertama ada kelompok ahlian atau subjurusan rekayasa struktur. Dimana kelompok ahlian itu mempelajari mengenai kekuatan struktur dari mulai fondasi hingga ke bagian atas, Kak. Atau bisa orang-orang itu sebutnya struktur atas, Kak. Kayak kelompok ahlian rekayasa struktur itu yang kelihatan banget teknik sipilnya gitu sih, Kak. Yang paling buat gedung. Oke. Itu bagian rekayasa struktur. Yang buat struktur atas. Yang bawah fondasi bukan rekayasa geoteknik ini? Nah, iya. Yang bawah itu rekayasa geoteknik. Kelompok ahlian rekayasa geoteknik. Yang saya ambil ini, yaitu kelompok ahlian yang berfokus kepada pengerjaan struktur bawah. Yaitu bagian fondasi. Oke, jadi sebelum lanjut ya, rekayasa geoteknik itu adalah, berarti kamu berurusan sama survei tanah. Tanahnya kayak gimana, terus pakai metode ukur apa, disimulasiin. Nentuin sampai seberapa dalam nggak? Dan bahannya apa? Iya, Kak. Jadi, waktu kita mau buat fondasi itu, banyak step yang harus kita tinggal juga, Kak. Pertama tuh, walaupun teknik sipil tuh yang kelihatan teknik banget, tapi teknik sipil tuh orat juga dengan lab, Kak. Terutama di kelompok ahlian rekayasa geoteknik. Karena kelompok ahlian rekayasa geoteknik ini, kita yang pertama menganalisis kondisi tanah yang ada di bangunan yang mau kita buat, Kak. Oh, iya, iya, iya. Kalau nggak salah tuh, kalau di UNPAR tuh ada namanya lab mekanika tanah ya. Kalau nggak salah ada tuh di ITB tuh di ujung, paling jauh lah dari jurusan mula, Mektan kan. Iya, Kak. Udah ketambang tuh ya. Oke. Kenapa milih rekayasa geoteknik? Atau sebelum itu deh, lanjutin dulu aja kan, kalau nggak salah ada lima peminatan ya. Nah, terus yang ketiga ada rekayasa transportasi. Rekayasa transportasi ini tuh, di dalamnya tuh meliputi ada pemodelan transportasi dan perkerasan jalan. Jadi di rekayasa transportasi tuh ada subnya lagi, Kak. Ada yang bagian pemodelan transportasi yang mengatur seperti mengatur arus jalan, lampu merah. Bahkan lampu merah tuh itu dari teknik sipil sih, Kak. Oh, lampu merah. Itu dari teknik sipil? Iya, lampu merah. Terus kapasitas parkir. Iya, iya, iya. Wow. Terus rute jalan mana yang paling efektif, yang ada di sebuah daerah. Itu tuh dipelajari oleh kelompok kahlian rekayasa transportasi, bagian manajemen lalu lintas, dan pemodelan transportasi, Kak. Nah, terus di kelompok kahlian ini tuh ada juga kelompok subnya lagi yang namanya perkerasan. Di mana kalau yang kita tahu perkerasan jalan tuh ada kayak asfal, bangun jalan gitu, ada asfal, ada hot mix, atau bahasa teknik sipilnya tuh ada perkerasan kaku, perkerasan lentur gitu sih, Kak. Tunggu, apa itu perkerasan kaku? Beda bahan gitu? Iya, beda bahan gitu. Oh, oke. Terus yang bawah? Ini yang irigasi tadi ya? Iya, irigasi tadi. Irigasi tadi itu termasuk ke kelompok kahlian rekayasa sumber daya air. Oke, sumber daya air. Satu lagi? Ada lima tadi, terakhir? Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh... Manajemen konstruksi, silahkan. Manajemen rekayasa konstruksi. Nah, jadi secara singkatnya kelompok kahlian manajemen rekayasa konstruksi itu mempelajari mengenai estimasi biaya konstruksi, metode pelaksanaan konstruksinya itu sendiri, terus perhitungan ekonomi tekniknya itu sendiri gitu sih, Kak. Ektek ya, ekonomi teknik ya? Iya. Oke. Andri sendiri, tadi pertanyaanku kan kenapa sih milih yang tadi? Maksudnya, yang apa tadi? Geoteknik, apa? Yang menarik? Karena kalau alasan saya mengambil rekayasa geotek itu, karena saat saya kelas gitu, Pak, yang paling menurut saya menarik itu geoteknik. Karena di dalamnya itu, seperti di jurusan berbeda gitu sih, Kak, di antara kakak-kakak lain tuh. Karena di geoteknik tuh, ada nge-labnya gitu, Kak. Nge-labnya seru juga, kayak kita nganalisis tanah, kondisi tanah, segala macam. Terus ada komputasinya juga. Karena geoteknik tuh erat dengan komputasi, karena berkaitan dengan gempa gitu sih, Kak, seismik. Oh, bikin bangunan, tahan gempa, lalu menganalisa getaran, seismik ya? Iya, Kak. Oke. Ya kalau gitu kan nggak mungkin analitik ya, artinya kan masuk ke komputer lalu disimulasiin. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya bisa pakai komputer. Pertanyaannya harus bisa coding nggak? Ini kan banyak yang, oh budulah, ini Cansipil ada bikin kode nggak kayak anak informatik misalnya? Ataukah menggunakan misalnya aplikasi yang udah ada, langsung tinggal pakai gitu? Bisa jawab ya, Kak? Iya. Jadi sejauh ini tuh, di teknik sipil tuh nggak perlu banget untuk coding, karena pada dasarnya kita udah disediain software yang udah ada. Namun, pada tahun ini tuh, dosen saya tuh ada yang mulai research-research gitu mengenai, dia buat program yang dimana programnya itu bisa, jadi kan program-program sebelumnya tuh hanya bisa menganalisis hitungan matematisnya aja gitu, Kak. Kayak kondisi bebannya segini, maka kondisinya bakal kayak gimana. Sedangkan sekarang tuh ada dosen saya tuh mulai research di mana ada teknologi yang mulai menerapkan engineering sense-nya gitu sih, Kak. Jadi nggak cuma hanya perhitungan, tapi analisisnya juga disertakan oleh engineering sense-nya gitu. Oke. Jadi ada kemungkinan bikin kode ya? Iya. Ada matkul di mana kita membuat sebuah codingan, dan membandingkan hasil codingan itu sama dari software yang udah ada. Oke. Wow. Menarik ya. Jadi ada hard coding juga ya. Walaupun kan tadi jawabannya kan nggak terlalu perlu-perlu amat sebenarnya bisa belajar. Artinya kan bukan kemampuan yang harus ya, seperti fisika dan matematik gitu. Oke. Jadi tutup dulu aja slide-nya. Oke. Sip. Nah, ini sudah break setengah. Jadi buat teman-teman, saya buatin grup ya. Jadi nanti kalau mau join, boleh join, boleh nggak ya. Tapi di grup ini nanti akan ada pengumuman tentang webinar, lalu akan di-remind juga. Jadi saya taruh di layar terus. Kalian bisa scan, masuk ke WA grup ini. Nanti di WA grup ini, kalian bisa tahu jadwal jurusan selanjutnya apa. Karena akan ada setiap hari Kamis jam 8 malam. Lalu nanti mungkin akan ada juga narasumber-narasumber yang jelasin, misalnya bedanya fisika dan teknik fisika, bedanya... Apalagi itu yang biasanya mirip-mirip ya. Computer Science dan Computer Engineering. Jadi kalian bisa join, lalu mau live kapanpun boleh. Tapi nanti kami akan ingetin buat event dan juga diingetin juga untuk... Nanti mulai bulan Februari, Maret, lalu nanti akan ada kelas dan coaching juga. Oke, kita lanjutin lagi ngobrolnya ya. Gimana sih belajar teknik sipil ya? Waktu ngisi data ini, IPMU gede, tapi nggak saya spill. Gede banget. Maksudnya, saya ngeliat teknik sipil, wow, fisika, matematik ya. Gimana sih belajarnya? Apakah berat ataukah gimana menurutmu sepanjang... Sekarang berapa? 7 semester ya? Jadi, kalau saya sendiri, gimana sih cara belajar di teknik sipil tuh? Jadi di teknik sipil tuh kalian belajar, kalau bisa dibilang hampir 80% itu full hitungan gitu sih, Kak. 80%? Ya, hampir 80% itu hitungan. Oke, hitungan tuh artinya apa? Apakah rumus? Kalau saya di fisika kan kebanyakan kami nggak pakai angka. Tapi kami tuh pakainya formula, lalu angka masuk belakangan. Tapi kayaknya angka di teknik sipil bisa berakibat fatal kalau salah ya. Modulus yang suatu material kalau salah. Itu kan fatal ya. Jadi, 80% hitungan, 20%-nya lagi apa? 20%-nya itu analisis mengenai bagaimana kita sebagai inginir menanggapi hal tersebut, Kak. Analisis bagaimana. Contohnya, saya memberikan contoh. Pada Matul Rekayasa Bahan Perkerasan Jalan, itu di mana ada teori sebuah negara. Jadi, kayak ada aspal yang cocok di negara tertentu gitu sih, Kak. Aspal cocok? Ya, di negara tertentu. Karena itu tuh berkaitan dengan seperti suhu. Suhu pun berpengaruh pada saat kita pengerjaan jalan gitu sih, Kak. Oh iya, betul sih. Betul, betul, betul. Jadi, makanya ada hal unik yang baru saya tahu waktu saya belajar di teknik sipil ini kayak yaitu kayak kenapa sih kalau kita pakai mobil Eropa suspension-nya tuh kayak keras banget? Atau kayak kenapa sih kalau kita di Eropa, eh kalau kita dipakai mobil Jepang itu suspensinya kayak keras banget? Nah, itu dipengaruhi oleh aspal yang ada di negara tersebut itu sih, Kak. Oh, jadi kalau kita beli mobil yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk negara itu, kita bisa rasain sensasi yang berbeda gitu maksudnya. Nah, betul, Pak. Oh gitu. Banyak yang bilang mobil Eropa begini karakteristiknya. Sebenarnya memang itu diciptakan untuk karakteristik jalan di sana, kan? Iya, karena disesuaikan dengan kondisi aspal yang ada. Menarik ya. Terus tadi tuh yang rekayasa transportasi ya, itu kan kayak orang merencanakan. Karena ini kan di tanggal 25 itu akan ada juga namanya diva. Gak tau seangkatan sama kamu gak? Diva perencanaan planologi. Diva planologi. Kayaknya seangkatan ya. Dia tuh mau jelasin tentang planologi. Nah, di sana tuh bedanya apa sih? Mungkin dari sudut pandangmu ya. Kenapa sih ngurusin lampu lalu lintas? Karena saya ada temen di teknik sipil Unpar. Kerjaan dia itu di perempatan terus ngitungin gitu. Gak tau, ada gak praktikum ngitungin? Ya, ada, ada. Beberapa tugas yang harus traffic counting gitu, Pak. Oh, oke. Terus kenapa itu yang teknik sipil yang ngurusin? Menurutmu kenapa sih bukan di planologi atau di mana gitu? Karena seperti yang tadi sudah saya bilang, ada matul yang banyak pemodelan transportasi. Di mana kita tuh harus bisa memodelkan di suatu wilayah tentang pergerakan dari lalu lintasnya itu sendiri. gitu sih, Kak. Oh, iya, iya, iya. Sama tadi ya untuk? Menganalisis apa? Harusnya, kecepatannya, padatannya, yang mana, apabila terjadi kesalahan atau suatu hal yang buruk, itu bisa teknik sipil merencanakan perbaikannya gitu, Pak. Apakah dilakukan pelebaran jalan, apakah dilakukan penggantian jalur, segala macam gitu sih, Kak. Atau bangun jalan baru, flyover lah, apa ya. Jadi orang sebenarnya bikin-bikin kayak flyover, underpass, dan sebagainya, itu penuh analisa ya. Dan itu memang harus di-counting, dihitung. Karena ya, dan investasinya sebenarnya nggak besar, tapi kayaknya dampak ekonomi juga terbantu ya. Iya nggak sih? Maksudnya kenapa negara kita kayak bikin banyak jalan, dan orang bilang kenapa jalan, padahal jalan kan sebenarnya nggak bisa dimakan gitu. Point of view kamu gimana maksudnya? Apakah karena ada jalan, kemudian ekonomi di suatu tempat bisa meningkat gitu? Ya, Kak. Karena dengan kemudahan mobilisasi itu, itu bakal berpengaruh pada banyak pihak gitu, Kak. Contohnya, yang harusnya kos jalannya itu, apabila melewati jalan yang bermutar gitu, lebih mahal, tapi dengan adanya jalan tol atau jalan yang lebih dekat, maka kos pengirimannya pasti lebih murah gitu. Yang dimana itu sangat berpengaruh pada ekonomi yang ada di suatu wilayah itu sih, Kak. Iya, iya. Biasanya kan begitu ada jalan baru, orang mulai ya bikin toko lah, bikin apa. Jadi memang infrastruktur jalan itu ya satu hal yang mungkin bisa buat ekonomi juga meningkat ya. Oke. Nah, ini kan saya dapat data juga dari Andri, bahwa Andri ini mendapatkan beasiswa gitu. Nah, bisa ceritakan nggak beasiswa yang diperoleh apa. Jadi sekarang, obrolan kita mulai masuk ke obrolan yang memang non-akademik ya. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau nanya soal non-akademi, kayak misalnya belajarnya gimana, atau kurikulum, atau apa, boleh nanya. Tapi sekarang saya mau switch dikit ke prestasi beasiswa ya. Nah, dapat beasiswa apa aja, lalu besarannya mungkin bisa di-share juga, komponennya aja mungkin nggak sampai rupiahnya. Lalu gimana cara seleksinya? Baik ya. Jadi buat teman-teman atau adik-adik di sini yang mau kuliah, tapi takut terhambat oleh biaya, kalau menurut saya jangan takut gitu. Karena di kuliah itu bakal ada banyak beasiswa, jadi nanti bakal banyak jalan gitu lah yang memudahkan kalian untuk melanjutkan pendidikan. Karena banyak sekali beasiswa yang tersedia di kuliah gitu sih, Kak. Untuk saya sendiri, saya merupakan seorang beasiswa atau penerima beasiswa dari beasiswa HMS atau Himpunan Mahasiswa Sipil ITB, tahun 2004. Nah, dimana untuk beasiswa yang pertama, HMS 2004 itu mengakomodasi uang UKT saya. Yang seharusnya uang UKT saya tuh dengan besarannya Rp12.500.000 per bulan, dengan adanya beasiswa ini, saya tidak membayar UKT sepeserpun di ITB selama berkuliah dari semester 3 hingga saya lulus nanti. Wow. Berarti bayar sendiri itu cuma semester 1-2? Iya, Kak. Bayar sendiri waktu TPB aja semester 1-2. Waktu TPB. Jadi buat teman-teman, kasih wawasan sedikit. Kalau kalian masuk di ITB itu ada yang namanya TPB, tahap persiapan bersama. Kalau kampus luar negeri juga ada. Mereka menyebutnya adalah first year. Habis itu sophomore ya. Jadi di first year itu semua basic. Bahkan kalian teknik sipil, kalau di ITB itu, walaupun kalian nggak belajar kimia banyak, tapi dapet kimia dasar. Nggak tahu. 3 x 2 SKS kan? Maksudnya 3 SKS x 2 semester kan? Jadi di TPB itu benar-benar memantapkan. Kayak SMA kelas 4 lah istilahnya. Mendalami semua yang dipelajari di SMA. Dan kalau kalian masuk di fisika dasar, kimia dasar, kalian makin nyadar bahwa sebenarnya di SMA itu dangkal banget. Jadi kalau kalian struggle, sebenarnya di kuliah itu jauh lebih menantang. Aku nggak bilang berat ya. Oke, jadi itu daftar pakai seleksi atau nggak tadi? BCB asiswanya. Pakai seleksi sih Kak. Seleksinya itu diadakan dua tahap gitu. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang berisi administrasi umum. Kita ada di SKA, kayak kartu keluarga, tempat tinggal di mana, penghasilan orang tua. Terus ada juga kita mengikut IPK kita selama berkulih di TBE gitu Kak. Nah terus setelah itu dilanjutkan dengan seleksi kedua, yaitu seleksi wawancara. Di mana seleksi wawancara itu kita diwawancara, mengapa sih kita pantas mendapatkan beasiswa itu gitu sih Kak. Jadi wawancara. Oke. Masih ingat diobohanmu? Kalau ada pertanyaan itu. Yang nanya berarti alumni kan? Alumni HMS ya? Oke, ini mungkin nanti kalau ada yang masuk beasiswa juga kan akan siap-siap aja. Kayak ada wawancara, ada seleksi juga ya gitu. Nah, beasiswanya jadi dari HMS 2004 dan 2007 ya. 2017. 2017. UKT-nya gratis, artinya dibayarin selama 5 semester. Mau jalan 6 kan? Ditambah ada uang saku juga ya. So, terus di kampus kan di TBE tuh banyak banget ya kegiatan di luar kampus. Maksudnya di luar akademik ya. Nah, bisa ceritain Andri ini ikut kegiatan apa aja dan tadi walaupun udah dispil ya di awal, kamu jadi ada kegiatan yang kamu lakukan gitu ya di luar kampus atau di luar kuliah. Nah, mungkin bisa diceritain sampai di semester 7 ini sempat ikut unit apa aja kalau di luar negeri namanya klub ya. Jadi, kegiatan luar kampus yang saya kegiatan luar akademik yang saya lakukan selama di TBE dari semester 1 hingga semester 7 itu secara singkatnya saya bisa dibagi menjadi 3 bagian gitu sih, Kak. Jadi, waktu TBE dari semester 1 dan semester 2 saya mengikuti berfokus di unit LSS Tolong-Pungseni Sunda di mana di sana kita belajar kebudayaan dan segala isinya mengenai Seni Sunda itu tuh apa. Nah, kemudian di tahap kedua di tahap awal jurusan di sampingnya saya berfokus di himpunan itu sih, Kak. Saya berfokus di himpunan saya itu HMS ITB atau Himpunan Mahasiswa SIPL ITB selama kurang lebih dari tingkat 2 sampai sekarang. Nah, terus ada tambahan lagi nih, Kak. Waktu tingkat akhir saya mengikuti kegiatan ada di teknik SIPL itu ada badan semi-autonomnya yang namanya ICE atau kayak organisasi dalam himpunan kami itu ICE di mana ICE itu sendiri merupakan atau ITB SIPL Engineering Expo yang di dalamnya berisi lomba-lomba ke teknik SIPLan ada EXPO ke teknik SIPLan dan juga ada seminarnya juga. Banyak juga ya? Oke. Wow. Terus, sebenarnya motivasimu apa sih? Maksudku ya itu kan berat ya dan beberapa kampus sebenarnya kuliahnya berat tadi 80% itungan terus masih sempat untuk ikut unit ya. Apa motivasimu waktu ikut unit? Apakah suka atau memang ingin develop skill tertentu? Kalau saya sendiri kenapa saya mengikuti kegiatan tersebut karena yang pertama saya ingin mengembangkan kemampuan saya kayak tadi develop skill itu dan juga selain akademik itu karena baru saya sadari di kuliah relasi itu sangat penting dengan saya mengikuti kegiatan tersebut saya menambah relasi seperti di LSS saya mendapat relasi teman seangkatan dengan berbeda jurusan saya bisa mengalami teman-teman dari jurusan lain terus dari himpunan kita bisa belajar berrelasi dengan cutting-cutting kita cutting adik tingkat terus dan kebetulan yang saya pegang sendiri waktu di IC itu saya sebagai kabit fundraising yang membawahi sponsor dan entry dan dimana sponsor itu sangat erat dengan alumni jadi saya selain saya ingin bermanfaat untuk himpunan saya sendiri kegiatan tersebut saya juga ingin kegiatan tersebut bermanfaat untuk diri saya sendiri juga relasi dengan alumni bisa kenal bisa tahu juga sebenarnya mereka di bidang apa bicara soal alumni tadi ada yang kelewat sebenarnya prospek atau lulusan dari teknik sipil itu kerjanya apa sih dan pengetahuanmu yang lulus dari kakak tingkat atau misalnya alumni-alumni yang udah cukup lama lulusnya mereka tuh jadi apa dan sebenarnya ngapain profesi atau prospek dari teknik sipil kalau prospek dari teknik sipil tuh jadi sipil engineer kan dari sipil engineer tuh biasanya tuh terbagi jadi dua gitu kak ada kontraktor atau pelaksana sebuah konstruksi dan ada konsultannya nah itu kan di bagian konstruksinya ya kak tapi selain di konstruksinya itu sendiri teknik sipil tuh dibutuhkan juga di beberapa company kalau ada mungkin teman-teman atau adik-adik disini kayak pengen masuk company oil and gas atau pertambangan nah jangan takut buat masuk teknik sipil karena di oil and gas atau pertambangan sendiri tuh ada lowongan khusus teknik sipilnya juga sih kak oh itu yang bikin apa maksudnya kan kalau pertambangan oke teknik pertambangan yang masuk atau perminyakan nah kenapa teknik sipil jadi ada di tambang karena dibutuhkan konstruksi awal lagi sebelum mulai eksplorasi dan eksploitasi diperlukan tempat infrastrukturnya terlebih dahulu jadi ada beberapa company yang punya tim sipilnya sendiri gitu kak oke oke jadi bisa jadi konsultan pelaksana pelaksana tuh artinya kalau ada proyek tertentu itu yang melaksanakan ya mulai dari ya ngitungnya bangunnya terus bikin gambar dan sebagainya ya itu di teknik sipil lalu tadi kayak di awal kan bilang bahwa ini profesi yang kayaknya bakal ada terus ya orang tetap bikin bikin-bikin lagi robohin sesuatu bikin baru dan apalagi negara kita kan masuk di IKN itu kan banyak banget ya untuk yang bikin infrastruktur nah apa sih yang harus disiapin sejak SMA buat bisa masuk teknik sipil mungkin disini ada yang kelas 10 juga yang lagi galau milih pelajaran nanti waktu kelas 11 karena kan kurikulum merdeka ya jadi mereka bisa milih kalau masuk teknik sipil apakah harus ngambil fisika-fisika apakah misalnya ada yang masih kurtilas kurikulum 13 yang harus dimantepin fisika dan matematiknya nah apa aja yang harus disiapin kalau ingin masuk ke teknik sipil kalau dari saya sendiri yang perlu kalian siapin apa sih yang perlu kalian siapin masuk teknik sipil yang perlu kalian siapin itu pertama pemahaman tentang matematika dan fisika itu bisa dibilang hampir wajib gitu sih matematika dan fisika itu kayak harga matinya banget di teknik sipil oke walaupun tadi fisikanya sebenarnya kan cabang fisika banyak ya yang pasti kan teknik sipil gak ngurusin fisika modern relatifitas fisika zat padat tapi yang dikerjain itu adalah mekanika Newton termodinamika aku gak ngerti sebenarnya termodinamikanya dimana di teknik sipil tadi kamu nyebut soal termo sedikit di teknik sipil tuh termo tuh pakai waktu buat tata ruangnya gitu sih kak ada oh aliran udara ya konteks energi sama sistem panas gitu oke terus kimia terpakai di kenapa kimia terpakai di material yang akan kita gunakan gitu sih kak logam atau ada polimer ceramics ya kalau beton kan ceramics ya kelasnya jadi kalau di sipil tuh yang dipakai yang kita kan material dasar di teknik sipil sebenarnya ada tiga ada beton ada baja sama kayu kan ya untuk beton baja kayu untuk beton sendiri terdiri dari campuran-campuran dari semen air dari agregat gitu sih kak oke terus berarti kalau misalnya ya saya nanya sama Andri proporsinya sebenarnya fisika matematik berapa persen ada 80 bahkan 85 80 80 persen sisanya ada kimia ditambah mungkin ilmu komputasi ya terus kalau dari segi kan kalau di ITB kan ada mata kuliah wajib lingkungan ya untuk ya tentang lingkungan ya gitu oke lumayan juga ya sekarang kalau praktikumnya berat nggak ya aku lihat ya maksudnya aku ngeliat karena fakultasku dekat sama anak sipil itu tuh mereka kayak uji tekan beton kelihatan tuh long hour gitu untuk bikin beton lumayan tangannya kotor nyemen juga berat nggak sih sebenarnya untuk untuk fisik aktivitas fisik dari sipil kalau mereka lagi praktikum gitu kalau dari saya sendiri untuk dari teknik sipil itu praktikumnya nggak begitu berat kak karena saat kita berpraktikum tuh kebanyakan untuk mengerjakan hal-hal beratnya itu ada teknisinya gitu sih kak jadi kita hanya menyiapkan bahan apa yang akan kita lakukan pada saat praktikum namun yang melakukan semuanya itu teknisinya sih kak ada teknisinya masing-masing oh berarti ada teknis itu laboran ya yang bantuin ya ya jadi jangan khawatir ya kalau panas-panasan atau apa gitu don't worry ya kecuali mungkin D3 Sipil ya kalau D3 Sipil teman di Polban itu lumayan aktivitas fisik ya oke so ini ada pertanyaan satu lagi tapi sebelum itu teman-teman disini ada grup whatsapp kalau mau ikut grup whatsapp silahkan ini boleh live kapan aja di grup whatsapp ini nanti akan ada informasi terkait jurusan lalu deep dive untuk jadwal di tiap kamisnya apa karena ini akan ada selama 40 episode sepanjang tahun 2024 lalu nanti akan ada scorecard juga teman-teman bisa isi lalu kalau mau nanya apa aja kalau ingin ingin usul misalnya pak kak bahas dong jurusan ini ya apalah green energy sekarang yang mungkin atau teknopreneur atau apa nanti bisa saya cariin arah sumbernya ya jadi join aja di komunitas ini intinya sih mungkin ini sekalian nanya kali ya waktu kamu SMA tuh ya itu kan untuk masuk ITB sebenarnya berat ya apa aja sih yang disiapin waktu itu apakah memang ingin cari sampai cari tahu jurusannya terus cara belajarnya berubah gitu ya karena saya sebenarnya di service ini ingin ngajarin anak-anak SMA buat bertanggung jawab sejari mereka kelas 10, 11, 12 ya bentuk tanggung jawab pribadimu apa sih pada saat kamu masuk sebelum masuk di ITB ya apakah dari belajarnya ataukah tahu betul nih tentang jurusannya sehingga kamu gak galau lagi gitu untuk milih jurusan apa aja yang disiapin waktu itu kalau yang disiapin ini sih kak menurut aku kalau ini saya berkacamata sebagai aku di angkatan aku dulu ya kak mungkin aku kurang tahu sistem untuk sekarang kayak gimana jadi kalau dulu tuh kan awal masuk SMA nih kak pasti ada banner-banner kayak SNMPTN SBM PTN dan itu mulai penasaran tentang SNMPTN jadi saran untuk saya untuk adik-adik mungkin yang masih kelas 10 atau kelas 11 yang masih ada memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilainya menurut aku kalian fokus belajar fokus mengejar SNMP dulu sih kak itu untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 nah terus untuk kelas adik-adik kelas 12 yang mungkin nilainya udah keluar segala macem dan kalian masih ingin masuk ke universitas yang kalian mau kalian bisa fokus fokusin di UTBKnya gitu jadi dan saran dari aku tuh kayak punya motivasi dari dirinya sendiri gitu untuk pengen kuliah di mana pengen di jurusan apa dan kalaupun kalian masih bingung pilih jurusan segala macem itu bakal terbuka sendiri berjalan dengan sejalan kalian belajar gitu saat kalian belajar fisika mungkin kalian tertarik tentang mekan-mekan Newton kalian mikir seperti kayaknya kalian cocok di teknisi build atau kalian mikir ngerasa seru di termo itu kalian cocok di mesin segala macem karena bakal terbuka sendiri waktu kita belajar gitu ini cara mikir ini baru ya menurutku ya jadi waktu Andri cari tahu sebenarnya cara masuk ke teknik sipil ITB misalnya itu tahu dari kapan kelas 10 11-12 tentang undangan waktu kelas 10 kelas 11 saya berfokus di undangannya dulu nah terus tapi kalau untuk jurusannya sendiri saya itu mulai cari-carinya di kelas 12 itu kayak dimana saya saat hendak belajar untuk seperti tes dulu kan masih ada UN ya waktu saya belajar UN waktu belajar saya sambil mikir-mikir gitu kayak bagian mana sih yang saya suka di pelajaran fisika ini nah waktu itu saya sukanya kayak bagian mekan-mekan Newton segala macem lalu saya cari lagi kayak yang berelaborasi di mekan-mekan Newton itu apa aja dan saya ada teknik sipil jadi saya ambil teknik sipil itu sih kalau gimana sih caranya mendapatkan teknik sipil di undangan itu ada pilihan dua enggak kalau pilihan duanya waktu itu saya mengambil FTMD peminatan teknik material oh ya itu fisika juga sih sama sedikit kimia ya oke wah artinya ya buat teman-teman mungkin yang masih kelas 10 mumpung baru lewat satu semester kali ya nilainya dibagusin rapotnya katanya harus konsisten konsisten naik tuh ya sambil di barangnya mungkin dari SMA-nya sendiri harus ada track record masuk di unit tertentu ya jadi harus benar-benar fokus ya dari awal biar bisa ya mungkin godaannya udah mulai dikurangin kali ya ketika udah mau kuliah ya oke nah ini ada pertanyaan lagi terkait pengalaman kerja saat mahasiswa nih magang maksudnya magang ya untuk membantu aplikasi keperusahaan selama Kak Andri ini berkuliah di ITB apakah kampus ada kegiatan terkait magang ada enggak mata kuliah kerja praktek setahu ku kalau di di ITB ya lalu adakah selain kampus merdeka jadi mungkin dia udah tau nih tentang kampus merdeka ya lalu ada koneksi atau foundation agar mahasiswa bisa magang di perusahaan enggak maksudnya koneksi mungkin sama alumni gitu nah itu gimana berapa SKS kalau di sipil jadi kalau bisa saya jelaskan khususnya di teknik sipil umumnya di ITB jadi ada mata kuliah yang namanya kerja praktek atau KP dimana setahu saya itu hampir semua jurusan teknik di ITB itu ada mata kuliah itu sih Kak itu nilainya 2 SKS dan kalau saya sendiri itu waktu itu saya semester itu terletak di semester libur semester 6 ke semester 7 Kak si kerja praktek baru kemarin dong kamu dimana kerja praktek kalau kemarin aku kerja praktek di MRT sih Kak di company-nya company Jepang SMCC MRT Jakarta ya MRT Jakarta yang baru oke nah lalu pertanyaannya adakah kegiatan terkait magang di perusahaan ada berarti ya namanya mata kuliah kerja praktek dilakukan di liburan semester 6 sampai 7 artinya berapa 2 bulan 2,5 bulan gitu saya 2 bulan tapi berbeda masing-masing jurusan ada beda ketentuannya gitu oke ngapain kamu di MRT ketika kerja praktek nah di MRT itu dimana saya juga mulai tertarik dengan geotekni karena MRT itu pembangunannya itu top down karena MRT itu membuat bangunan yang fondasinya itu sekaligus sebagai desain strukturalnya sendiri gitu sih Kak oh tadi yang kamu jelasin ya geoteknik itu bagian bawah terus yang atas apa rekayasa struktur yang atas tapi MRT itu unik ya fondasi iya tapi struktur juga iya saya barunya ada karena dia di bawah tanah ya oke lalu ada koneksi atau foundation gak agar mas bisa magang di perusahaan maksudnya gampang gak nyari tempat kerja praktek atau channel buat hal-hal kayak gitu kalau dari teknik sipil sendiri itu itu tuh ada listnya gitu disediakan dari alumni sih gak dari produk khusus tapi dari alumni ngasih link-link kerja praktek itu untuk perusahaan-perusahaan yang bisa diperlukan untuk kerja praktek jadi bersyukurnya kalau di teknik sipil ITB itu alumni-nya sangat dekat dan peduli terhadap mahasiswa-mahasiswanya sangat merangkul jadi bahkan untuk kapainya sendiri diberikan list-listnya untuk mahasiswa tapi itu tuh gak wajib gitu sih kita boleh apply ke company apa yang kita mau juga tapi tetap divasilitasin sama alumni oh gitu jadi mungkin faktor alumni-nya sekuat apa tuh bisa jadi salah satu faktor ya untuk memilih jurusan ya karena kan kalau jurusannya udah lama sipil apalagi lah jurusan pertama di ITB Bung Karno udah disitu kan lama gitu kan kalau reuni kayaknya rame banget kalau wisuda bentar lagi kamu ngalamin di Sunken Court itu rame lah ya untuk ya hype-nya gede lah kalau udah sipil terus acar-acaranya juga oke gitu kan ternyata itu bisa jadi salah satu faktor ya buat bantu ya termasukkan jadi MBA siswa ya yang terakhir mungkinnya pertanyaan tadi tentang pertanyaan tentang magang ini waktu alumni membuka kesempatan kerja praktek itu apakah mereka menyampaikan lewat program studi atau lewat himpunan kalau di jurusan saya itu kemarin sekitar 3 bulan sebelum diadakannya kerja praktek alumni itu sangat ingin melakukan gathering dengan kita gitu jadi angkat teknik sipil 2020 satu angkatan ada kayak gathering gitu di lembang yang dihadiri oleh beberapa pertinggi dari ALSI ALSI-nya sendiri itu merupakan alumni sipil ITB ALSI itu alumni sipil ITB mereka ngumpulin terus mereka kayak showcase gitu nawarin gitu ya jadi mereka tuh kayak present mereka apa sih yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita jadi disana tuh mereka present beberapa company yang kita bisa kita apply segala macem jadi saya sangat beruntung karena menurut saya alumni-nya sangat merangkul oke satu lagi ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya karena ini cuma satu kira-kira ada gak kagetnya dengan sistem belajar saat kuliah apalagi di ITB ini kaget sih kalau aku dulu ya kalau inget jago banget kayaknya di SMA fisika begitu masuk suram juga kira-kira jadi pertanyaan pertama kaget gak Andri ketika masuk di ITB TPB ya terutama semester 1-2 tips biar nilai IPK di semester awal 3,0 agar oke kira-kira gimana tipsnya ya kalau yang pertama pertanyaan pertama kaget atau mbak jujur saya baru kagetnya waktu di jurusan gitu sih karena waktu di TPB itu gak kaget karena kayak matul apa yang aku pelajari di TPB itu kayak kurang lebih hampir setengahnya itu udah kita pelajari di SMA di TPB saya hanya perlu mengulang kembali dan belajar beberapa materi baru gitu dan sedangkan saat di jurusan saya sangat terkaget-kaget gitu sih kak karena beda gitu dan sistem belajarnya pun beda waktu TPB itu sistem belajarnya sama persis kayak SMA gitu kak kayak dosennya ngasih contoh soal kita kerjakan UTS UAS pun gak beda jauh dari itu segala macem sedangkan dan tugasnya pun tugas yang masih kita bisa kerjakan kayak gitu kan sedangkan waktu di jurusan itu dosennya memberikan contoh terus tugasnya itu bukan tugas yang bisa kita kerjakan sekali duduk gitu sih kak kayak tugasnya itu kayak berprogres-progres berhari-hari bisa kita kerjakan bahkan kayak sering lah gak tidur gitu untuk kerjain tugas gitu sih kak karena tugasnya itu bukan tugas yang dikerjakan kayak tugas matematika fisika gitu tapi yang perlu kita mendesain trial and error kita dengan engineering science kita mengatur sedemikian rupa yang kaki itu waktu di jurusan karena sangat berbeda artinya kan kalau di TPB atau di SMA ya ada soal kita kerjain sesuai dengan contoh bisa selesai kalau di jurusan bisa berhari-hari karena mungkin jawabannya bisa lebih dari satu ya open-ended design gitu ya itu nanya AI aja kayaknya bingung ya kayak oh gimana ya oke terus masih ada pertanyaan yang sama dari orang yang sama rekomendasi channel ataupun sumber informasi belajar terkait matkul ya terakhir banget ya karena ini udah satu SKS rekomendasi channel entah itu youtube yang saya tau aku gak tau ya buku Gamais masih ada gak sih di ITB ini singkat satu gak pake buku Gamais sih kak latihan-latihan itu latihan-latihannya sekarang tuh tiap jurusan dari bikin ya Hematika dan Himafi sama kimpunan yang kimia tuh jadi mereka ambil buku masing-masing ya Amiska bikin Himafi bikin Hematika bikin Hematika bikin untuk dasar-dasar ya oke nah kalau di teknisipilnya sendiri ada gak channel entah mungkin youtube atau sumber belajar informasi yang Andri lakukan atau dari teman-teman cukup gitu izin menjawab untuk yang pertama tuh ini sih kak untuk TPB saya tuh belajar ada kalau kalian yang ingin belajar matematika dasar dan fisika dasar tuh di youtube bisa kalian cari ada namanya bermatematika gitu sih kak oh itu dosen matematik itu yang Pak Bara Pak Bara ya oke selain bermatematika ada untuk fisika saya belajar di misika ada channel namanya TPB Santuy anak ITB juga kayaknya yang buat ya namanya juga TPB Santuy tapi tuh isinya tuh bener-bener mendalami tentang matematika dasar fisika dasar dan kimia dasar oke wow jadi ada tuh ya kalau mau kalian begitu masuk ITB tentunya udah mulai belajar disitu sekarang kalau SMA ya yang sudah nanggung misalnya udah ngerasa bahwa undangan kayaknya gak dapet nih kelas 10-11 kayaknya suram gitu ya udah siap aja untuk ujian sekolastik ya plus mungkin mandiri kalau kalian mau ikut mandiri masuk di jurusan kalau dalam negeri ya kalau luar negeri ya tinggal cari aja sebenarnya apa yang ya menarik buat kalian ya kalau mungkin yang saya tau kan ada beberapa yang mau ke luar negeri juga ya oke jadi terakhir saya mau kasih kesimpulan belajar di teknik sipil mostly matematik fisika fisikanya kebanyakan adalah mekanika Newton kesimpulan beda tegar mungkin dinamika kinematik lalu ada termodinamika sedikit ya kimianya ada kimia bahan walaupun kayaknya hanya 3 ya tadi ya polimernya kayu betonnya ceramiks bajanya metal ya gak nyampe nano-nano teknologi lah lalu ada sedikit komputasi jadi walaupun gak perlu bisa coding ya jadi toh bisa lah ada aplikasi ya ternyata cara belajarnya menuntut desain itu begitu masuk ke jurusan teknik sipilnya lalu kalau di ITB itu ada 5 peminatan ada irigasi manajemen konstruksi terus geoteknik ya manajemen struktur sama transportasi ya oh aku udah mulai apal nih 5 ya ya itu mungkin ya dan prospeknya jadi konsultan pelaksana proyek apa lagi tadi di transport bisa ya oke masuk tambang bahkan ya bisa untuk bikin struktur ya oke itu dan buat teman-teman kalau mau ikut grup whatsapp di grup whatsapp itu nanti akan ada saya bikinin bahan artikel-artikel yang mungkin berguna buat teman-teman lalu nanti kami akan ngingetin terus di menjelang hari kamis ya karena ini saya akan kasih pengumuman sedikit ini ya jadi ini ada episode pertama teknik sipil minggu depan ada mikrobiologi 25 nya itu ada perencanaan dan wilayah dan kota ya setelah itu di bulan februari kemungkinan semua yang berhubungan dengan medis ya jadi ada farmasi ada dokter kedokteran gigi ya dan kalau teman-teman ingin cepat ya saya masuk jurusan mana join di grup whatsapp ini lalu kabarin mau apa sih yang mau teman-teman denger ya karena kita bahas semuanya ya nah walaupun baru satu SKS semoga mengundang rasa penasaran kami gak kasih semua supaya kalian cari tahu sendiri ya kayak tadi kan Andri cari tahu sendiri ya pelajaran SMA mana yang paling nyantol oh ternyata mekanika cari-cari-cari FTSL lalu pilihan duanya ke teknik material ya oke thank you banget Andri buat waktunya buat sharing-sharingnya ya terakhir mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ada minat sudah berminat banget atau baru tahu tentang teknik sipil ya apa pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin masih SMA mungkin ada yang kelas 10 11 atau yang sudah kelas 12 dari saya aku tahu masa SMA itu masa seneng-senengnya kalian berminat segala macem tapi jangan lupa kalau kesenangan itu tuh jangan sampai menghambat masa depan kalian karena kehidupan yang nyatanya itu nanti waktu kalian telah lulus dari kuliah dan ya pastikan kalian milih jurusan jangan sampai salah jurusan karena berat rasanya ngulang 4 tahun gitu oke thank you ya tadi bagus tuh quote-nya ya SMA paling menyenangkan paling ya banyak hal yang kalian bisa lakukan udah dapet SIM bisa main kemana aja teman luas ya tapi jangan sampai justru menghambat masa depan ya apalagi sampai salah jurusan oke thank you Andri ya untuk semua mesej-mesejnya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau masuk teknik sipil kemudian ikut ke program dari 1SKS.id bisa bentuk workshop maupun coaching nanti-nanti mungkin bisa ketemu lagi sama Kak Andri untuk tanya-tanya ya itu aja untuk episode pertama sampai jumpa di minggu depan 18 Januari tetap mulai jam 8 sampai jam 9 selama 1SKS kita akan bahas tentang jurusan mikrobiologi ya thank you ya selamat malam selamat malam